Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Jandu Sweetie Kali ini kita bermain game Sakura School Simulator ya Yuk ayo, yuk ayo, hari ini mau bermain apa ya? Mio, Mio, hari ini kita bermain apa Mio? Aku bingung Aku juga tidak tahu kak, lebih baik kita main sepeda saja yuk, keluar Iya Mio, disini juga tidak ada makanan Kak Sakura tidak memasak Bagaimana kalau kita pergi ke umat saja Mio, untuk beli es krim atau beberapa makanan Karena perutku lapar sekali Baiklah kak, Mio, menurut saja sama kak Yuta, bagaimana kalau kita naik sepeda saja? Oke Mio, kali ini aku mau memakai sepeda kamu saja ya Karena aku hari ini lagi baik hati, jadi kamu boleh memakai sepedaku Hore, Mio memakai sepeda kak Yuta, karena sepedaku sungguh kecil sekali, jalannya lamban sekali, sedangkan sepeda kak Yuta bagus sekali Iya Mio, Pakailah sepedaku, karena hari ini aku lagi baik, belum tentu besok-besok aku meminjamkan sepedaku Is-is, kak Yuta tidak boleh pelip begitu dengan adeknya Hehehe, bercanda Mio, ya sudah kamu nikmati saja memakai sepedaku yang nyaman itu, sedangkan aku memakai sepeda kamu yang kecil ini, pasti jalannya lamban sekali Terima kasih ya kak, tapi kita kan mau beli ke rumah, tapi kak Yuta memangnya punya uang Tidak Mio, karena kak Sakura tidak memberikan kak Yuta uang, tapi kak Yuta punya sesuatu untuk kamu, kita bisa mendapatkan uang di taman ini Bagaimana caranya kita mendapatkan uang di taman ini, sedangkan di taman ini tidak ada siapa-siapa Bisa dong, karena di taman ini ada uangnya, coba ikutin kak Yuta ya, di sekitar sini ada uang, jadi kita bisa membelanjakan uang itu Uang itu banyak sekali, ayo sini ikutin kak Yuta ya masuk labirin Hohoi, ini dia uangnya Hebat sekali kak Yuta bisa mendapatkan uang di labirin ini Iya dong, karena kak Yuta tahu, jadi kita bisa membelanjakan uang ini ke Yumart, dan uang ini jumlahnya banyak sekali Loh, kemana perginya Mio, kenapa Mio tidak ada di sini Mio, Mio, kamu di mana Mio, di mana Mio, jangan-jangan Mio hilang Ini dia Mio, kamu dari mana aja, aku mencari kamu Maaf ya kak, tadi Mio di belakang kak Yuta, tapi Mio pusing sekali karena labirin ini sungguh sempit Tapi, kita kan berhasil mendapatkan uang di sini, jadi kita bisa membelanjakan uang di Yumart Perut Mio lapar sekali, Mio mau beli kue Iya Mio, makanlah sesuka hati kamu, karena uang ini jumlahnya banyak sekali Yuk ayo, yuk ayo, kita pergi ke Yumart, karena di Yumart banyak sekali makanan Kayu buta juga haus sekali, karena dari tadi mengayuh sepeda yang kecil ini sungguh melelahkan Kalau Mio tidak merasa lelah sekali, karena sepeda kak Yuta nyaman sekali kalau dipakai, jadi Mio tidak merasa lelah Nah, sekarang kita sudah sampai kak, kak Yuta jangan kelewatan Oh iya, hampir saja kakak lupa, ayo Mio, kita parkir di sini saja ya sepedanya dengan rapi Jangan sembarangan, markir sepedanya, yuk ayo, yuk ayo, sudah tidak sabar, mau membelikan makanan, permisi kak, kami mau beli kue ya, di sini ada kue apa saja Ada kue bolu, kue donat, dan juga yang lainnya, silahkan dipilih ya, karena ini masih panas-panas Wah, nampaknya enak sekali semuanya Wah, coba lihat Mio, di sini ada tulisannya, ada pertandingan parkur, dan hadiahnya juga banyak sekali uangnya, bagaimana kalau kita ikut? Iya kak, ayo kita ikut, lumayan kan kita kalau menang dapat tadi ya Loh, kakak tidak jadi, beli makanan Tidak Mio, kali ini perut kak Yuta jadi kenyang gara-gara membaca pertandingan itu Kak Yuta lagi semangat untuk mengikuti pertandingan itu, ayo Mio, kita pulang, kita ganti baju Iya kak, ayo cepat, nanti kita tidak bisa mendaftar, ayo cepat kak, pasti semua orang hari ini banyak sekali Oke Mio, yuk ayo, yuk ayo, pantas saja di sekitar sini, orangnya sepi sekali, karena di sini orangnya pasti mengikutiin lomba itu Mio Iya kak, karena mungkin saja hari ini kan hari liburan, makanya orang-orang pada mengikutiin lomba itu, ataupun juga beristirahat di rumah Bagaimana kalau kita beritahu Kak Sakura dan Kak Taiga saja? Jangan kak Yuta, nanti kita punya banyak saingan, nanti kalau Kak Sakura dan Kak Taiga ikut, kita nanti kalah kak Oh iya, benar juga apa kata kamu Mio, ya sudah kita langsung pulang saja untuk ganti baju Kali ini Kak Yuta punya ide, kita ganti baju menjadi baju ninja, karena baju itu bisa membuat kita lebih bertenaga dan juga lebih cepat Dan kalau melompat kita pasti lebih jauh Mio Ide bagus itu Kak Yuta, Mio jadi ingin sekali memakai baju ninja, karena baju itu bisa membuat kita punya kekuatan Yuk ayo, ayo ayo, ayo Mio sini, ikutin Kak Yuta, jangan diam saja, nanti keduluan orang baru tahu rasa kamu Kita diam-diam saja juga dengan Atom dan Atam, nanti Atom dan Atam malah ikutan dengan kita Iya kak, Mio juga diam-diam kok, dengan Atom dan Atam tidak memberitahu mereka, nanti Atom dan Atam malah ikut juga dengan lomba itu Wah Kak Yuta, kita keren sekali memakai baju ninja ini, Mio jadi ninja pink, Kak Yuta menjadi ninja biru, keren sekali Iya, kita kelihatan keren sekali, ya sudah untuk pertama yang tampil adalah kamu, hati-hati ya Mio, jangan gegabah dan apabila kamu kalah jangan menangis Hore, oke kak, Mio akan dengarkan apa kata kakak, sekarang lompat Mio lebih tinggi sekali, karena Mio sekarang menjadi ninja, karena baju ini Wah, tinggi sekali Mio bisa melompat, Mio harus melewati gentong ini, bagaimana ya, karena kita tidak boleh kena dengan gentong itu, kalau Mio kena, pasti Mio akan terjatuh Mio harus hati-hati, wah, disini juga ada gentong, kenapa banyak sekali, Mio harus hati-hati, kalau tidak Mio akan terkena Aduh, hore, Mio sudah bisa melewati gentong ini, Mio harus melewati gentong yang lain Wah, itu apa lagi, itu sepertinya listrik, aduh, Mio takut sekali, takut tersengat, tapi Mio harus hati-hati dan juga lebih semangat Tapi bagaimana Mio untuk melewatinya, karena itu kelihatan mengerikan sekali, Mio harus berpikir dan jangan gegabah Oke, baiklah, Mio akan melompat saja, hiya, aduh, oke, sekarang Mio harus melompati yang lain lagi, jangan sampai terkena badan, kalau tidak Mio akan tersengat listrik Hore, Mio sudah melewati listrik merah ini, sekarang Mio akan melewati gentong ini Wah, keren sekali Mio, ternyata Mio bisa melewati gentong ini, gara-gara baju ini, keren sekali, pasti kayu tak bangga dengan Mio Yo, ayo, yo, ayo, disini ada gentong warna pink, bagaimana Mio untuk melewatinya, sepertinya Mio harus lompat saja Yo, ayo, yo, ayo, nah, kalau kita jalan atas, pasti kita tidak kena dengan gentong ini, hiya Wah, disini juga ada listrik, tapi listrik biru, Mio harus melompat lagi, seperti di listrik merah Mio harus hati-hati, karena listrik ini bisa mengenai badan Mio Yo, ayo, yo, ayo, semangat Mio, Mio harus bisa melompat lebih tinggi dari listrik-listrik ini Mio harus bisa melompat Hore, Mio berhasil melompat di listrik pertama, sekarang Mio harus berhasil melompat di listrik kedua Wow, keren, wah, keren sekali, ketika Mio menjadi ninja, Mio bisa melompat tinggi seperti ini Dan Mio kalau berlari juga sangat kencang, keren sekali baju ninja ini Kayu tak memang hebat bisa memilihkan baju ini untuk Mio Mio harus bisa melewati gentong ini, karena gentong ini sungguh banyak sekali Mio pusing Yo, ayo, yo, ayo, Mio ingin sekali, cepat menyelesaikan permainan ini Mio harus bisa melewati parkur-parkur ini, karena parkur ini sungguh tinggi sekali Yo, ayo, yo, ayo, Mio pasti bisa, ini kan gentong warna hijau Hore, Mio sudah melewati gentong hijau, sekarang Mio harus bisa melewati gentong biru ini Yo, ayo, yo, ayo, Mio jadi pusing sekali, kepala Mio pusing, karena Mio sungguh melelahkan Ini adalah gentong warna pink, dan selanjutnya Mio harus melewati gentong yang ada apinya Mio mengerikan sekali, yo, ayo, yo, ayo, Mio harus bagaimana? Kayu utap Mio bingung, hore Wah, disitu ada api, Mio takut sekali, tapi Mio harus bagaimana untuk melewati api ini? Tapi, Mio tidak boleh menyerah, Mio harus melompat Hiat, yeay, berhasil Wah, disini ternyata banyak sekali gentong yang lain, bagaimana Mio harus bisa melewati ini? Tapi, Mio tidak boleh takut, karena Mio sudah memakai baju ninja super ini, pasti Mio berhasil Yo, ayo, yo, ayo, wah, oh, no, Mio kalah, Mio sudah tidak berhasil Kayu utap, Mio kalah, Kayu utap, Mio kalah Mio tidak bisa menyelesaikan parkur ini, Mio sudah kalah Kayu utap, Sekarang Mio gagal untuk mendapatkan hadiah Semoga saja Kayu utap berhasil dan bisa mendapatkan hadiah Karena Mio berharap dari hadiah itu, Mio bisa membelikan untuk Kayu utap sesuatu Karena sebentar lagi Kayu utap ulang tahun, Kayu utap, Mio tidak berhasil Mio kalah, tidak menyelesaikan Hahaha, kamu kalah ya Mio, jangan menangis gitu Karena kalau kamu menangis, kelihatan jelek sekali Sudah diam saja, jangan menangis, cengeng sekali kamu Mio Sekarang, giliran Kayu utap, semoga saja Kayu utap berhasil Doakan ya Mio Iya kak, hati-hati ya kak, karena gentong itu sungguh cepat dan juga banyak Oke Mio, serahkan saja ke Kayu utap, kali ini Kayu utap pasti berhasil Hiya, wah ternyata benar apa kata Mio Gentong ini gerakannya sungguh sangat cepat Kalau salah langkah saja Pasti badan terkena Hore, sekarang sudah berhasil melewati gentong itu Di sini juga ada gentong Ternyata banyak sekali gentongnya Hmm, bagaimana ya Sepertinya aku harus melompat saja Yoho, berhasil Yoho, wah Itu apa ya Itu seperti listrik Tapi berwarna merah Wah, ternyata Mio Bisa melewati ini ya Wah, keren sekali Tapi aku juga pasti bisa Karena Mio bisa Pasti Yuta bisa Hore, wah keren sekali Ternyata baju ini bisa membuat lompat lebih tinggi Setinggi apa ya Wah Wah, ternyata Mio tidak tahu Ini Oh no Aduh, sakit sekali Aduh Tapi kan Ini peraturannya Tidak boleh terjatuh Sedangkan kena badan tidak apa-apa Ya sudah lah Aku akan melanjutkannya Kan tidak boleh jatuh ke bawah Hohoi Sekarang sudah berhasil Yoho Sekarang Ini Sepertinya Seperti tadi Sengatan listrik Tapi Baju ninja ini Sungguh kebal sekali Karena tadi kan Kena bajuku Tapi tidak berasa apa-apa Wah, keren sekali Ternyata menjadi ninja Lebih keren Yo, ayo Yo, ayo Sebentar lagi Aku pasti bisa Menyelesaikan parkur ini Aku harus bisa Mendapatkan hadiah Karena dari hadiah itu Aku bisa memberi Kebahagiaan Untuk adikku Yaitu Mio Yo, ayo Yo, ayo Berpikir Berpikir Aku harus bisa Melewati gentong ini Yo, ayo Yo, ayo Wah, ini Tajam sekali Itu apa ya Kalau terkena badan Pasti remuk lah Badan Oh no Wah, disitu ada api Dimana ya Tadi Mio Gagalnya Aku harus berhati-hati Di tempat itu Kalau tidak Aku bakalan gagal juga Dengan Mio Wah Yoho Berhasil Yo, ayo Yo, ayo Hiya Horey Sekarang apalagi Aku harus berpikir Semoga aku bisa menang Hoho Oke, oke Sekarang sudah berhasil Nah, disini Sepertinya Cukup sulit Karena Kalau kena gentong Bisa Memberikan Epek Ke badan Bisa terjatuh Karena gentong ini Sungguh besar sekali Oh iya Aku kan bisa jalan bawah Dan berenang Sepertinya Aku harus berenang Atau juga jalan atas Ah Aduh 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 Oh Sungguh sakit sekali Terkena gentong ini Untung saja Aku tidak terjatuh Ke bawah Gentong ini Sungguh banyak sekali Dan juga cepat Aku jadi kewalahan Tapi aku harus bisa Melewati gentong ini Yo ayo Yo ayo Ayo Yuta Pasti Yuta bisa Yo ayo Aduh 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 Oh no Sakit sekali Yo ayo Yo ayo Pasti Yuta bisa Yo ayo Yo ayo Ini demi adekku Mio Untuk membelikan Sesuatu yang Dia inginkan Yo ayo Yo ayo Yuta pasti bisa Yuta pasti bisa Semoga saja bisa Ho rey Yuta bisa Melewati gentong Emas ini Sekarang Yuta harus bisa Melewati gentong Merah ini Yo ayo Aduh Sakit sekali Terkena gentong Merah ini Gentong merah ini Sungguh besar Sekali Yo ayo Yo ayo Ho rey Sekarang Yuta harus bisa Melewati gentong Kayu ini Ini Cukup Melelahkan Untuk Yuta Tapi Untuk Mio Yuta pasti bisa Melewati ini Semua Ho rey Yuta berhasil Sekarang Yuta harus bisa Melewati Terowongan Ini Yuta harus Melompat Atau juga Jalan bawah Ternyata Melompat Saja Oh Wah Disitu ada Gentong Lagi Yuta jadi Bosan Melewati Gentong Ini Karena Yuta Sakit Sekali Terkena Gentong Itu Tapi Yuta Harus Semangat Untuk Menyelesaikan Parkour Ini Wah Ini Hebat Sekali Pasti Mio Bangga Mempunyai Kakak Sepertiku Karena Aku Bisa Menyelesaikan Parkour Ini Sebentar Lagi Aku Pasti Bisa Menyelesaikan Parkour Ini Oh No Ini Ada Apinya Bagaimana Yang Melewatinya Kalau Bisa Kena Dengan Api Itu Hangus Loh Badan Yuta Yuk Ayo Yuk Ayo Berpikir Yuta Kali Ini Otak Mio Yang Terpakai Karena Mio Cerdas Seandainya Permainan Ini Menggunakan Tim Pasti Aku Dan Mio Bisa Tapi Kan Harus Sendiri Sendiri Yuk Ayo Yuk Ayo Aku Harus Berhati Hati Kalau Tidak Badanku Akan Hangus Terkena Api Ini Wah Oke Berhasil Wah Keren Sekali Bisa Melewati Api Tinggi Itu Tapi Ini Masih Banyak Rintangannya Bagaimana Tapi Aku Harus Bisa Melewati Rintangan Itu Sebentar Lagi Aku Bisa Menyelesaikan Parkur Ini Dan Bisa Berhasil Mendapatkan Hadiah Untuk Adikku Mio Oke Oke Aku Harus Semangat Untuk Bisa Mendapatkan Hadiah Aku Harus Bisa Memenangkan Parkur Ini Yuk Ayo Yuk Ayo Aku Harus Bisa Melewati Parkur Ini Yuk 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 Sekarang Giliran Gentong Hijau Hore Berhasil Dan Untuk Ini Aku Harus Bisa Melewati Api Ini Wah Ini Ada Api Biru Api Biru Ini Mungkin Panas Sekali Wah Bagaimana Api Ini Banyak Sekali Aku Harus Bisa Melewati Api Ini Bagaimana Ini Aku Harus Bisa Melompat Setinggi Api Ini Yuk Ayo Yuk Ayo Aku Harus Bisa Menyelesaikan Ini Supaya Bisa Memberikan Kebahagiaan Untuk Adikku Mio Yuk 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 Keren Sekali Aku Bisa Melompat Jauh Gara Gara Aku Memakai Baju Ninja Ini Kekuatanku Meningkat Menjadi 10% Wow Keren Sekarang Rintangan Terakhir Adalah Gentong Biru Ini Hiat Wah Horey Mio Aku Berhasil Sekarang Aku Bisa Memenangkan Hadiah Parkour Ini Horey Ternyata Ada Atom Dan Atam Juga Di Sini Ia 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 Yuta Ada Atom Dan Atam Kami Mau Lihat Pertunjukan Kalian Berdua Tapi Tadi Kami Telat Datangnya Maaf Ya Ia Atom Dan Atam Terima Kasih Ya Sekarang Aku Bisa Menyelesaikan Parkour Ini Dan Mendapatkan Hadiah Tapi Hadiahnya Dimana Iya Kak Selamat Ya Atas Kemenangannya Kayuta Hebat Sekali Terima Kasih Mio